Terima kasih. Karena di sini dia bisa dapetin semuanya. Hanya di sini. Dia begini karena dia terlalu cinta sama aku sama Desi. Makanya dia tega berbuat jahat sama kamu. Tapi sekarang dia udah minta maaf kok. Dia udah minta maaf. Kamu anak papa, Raph. Papa mau kamu tinggal di rumah ini selamanya. Gua gak perlu pergi dari sini. Lu, lu berhak tinggalki rumah ini. Gua yang akan-angkat ngakir dari rumah ini, Vind. Raph, aku minta tolong sama kamu. Jangan nyerah. Afrina butuh kamu. Dan jangan harap kamu akan mendapatkan cinta aku. Karena yang ada di dalam hati aku buat kamu itu cuma benci. Aku minta suami kamu. Kamu harus hargain aku. Bukannya kamu mana kasih tahu cinta kamu dengan laki-laki lain. Kamu dengar ya, Raph. Cukup, Vin. Cukup atas kejahatan yang sudah kamu lakukan. Mulai hari ini, mama gak akan ngebiarin kamu menyentuh istri kamu. Mama ngapain disini? Mama kesini karena mama gak kuat ngeliat kamu ngasarin istri kamu. Mama dengar Kevin. Apapun yang Kevin lakukan sekarang. Gak ada urusannya sama mama. Sejak mama memilih anak haram itu, hak mama atas Kevin udah gak ada lagi, ma. Mama tahu apa? Ya, Kevin. Udah gak anggap mama sebagai ibu Kevin lagi. Sekarang mama keluar. Sekarang mama keluar! Apa yang harus aku lakuin ya sekarang? Aku balik ke Bandung? Atau... Balas semua perbuatan Kevin ke aku? Atau... Atau... Tidak salah lagi. Dia pasti perempuan yang udah dipotongan koran Pak Gunawan. Akhirnya aku bisa sampai di tempat dimana seharusnya aku tinggal Jem, dan aku benar-benar seneng Jem, aku seneng. Iya Raph. Ya Raph. Allahuakbar, Raph Ki. Lu balik juga akhirnya. Alhamdulillah, kemudah pulang Raph. Gue seneng bener dah Raph, lu udah seger burger. Bugger maksud gue. Gue ngucapin syukuran Alhamdulillah. Gue seneng banget sama lu udah dateng kumpul sama kita di kampung ini. Insya Allah, gue mau ngundang sama warga di kampung ini Raph. Ya kita bikin syukuran lah. Ya sambil ngedoain berkat kesembuhan lu. Dan saya seneng. Saya sayang sama semua warga yang ada di sini. Saya udah anggap semuanya. Seperti keluarga saya sendiri. Pak Haji. Bu Retno. Lumil. Dan kamu Jem. Aku bangga. Bisa milikin kalian semua. Justru ibu yang bersyukur bisa kenal kamar kamu Raph. Ibu enggak pernah punya anak. Tapi setelah ada kamu. Ibu jadi seperti punya anak laki-laki. Ya jadilah, Bu Retno pakai acara nangis-nangis segala. Bikin terharu aja. Ya betul, Pak Haji. Eh jangan gitu dong. Nanti saya terharu. Wah urusannya ibu bawa saya jadi hilang. Hah. Tau nggak? Tau nggak? Aku memang gagal nyuri perhiasan mereka. Tapi mereka nggak tahu kalau aku berhasil nyuri uang di ATM. Sekarang saatnya untuk melaksanakan rencana yang lain. Pak, saya mau beli rotinya. Tapi uang saya cuma seribu. Ya mana dapet, Bu? Ada sisa saya. Masih setengah, mau. Harganya seribu. Ya nggak apa-apa deh. Ya udah, harus gitu. Ini, Bu. Ini makanan untuk ibu. Makanan ini lebih enak daripada roti yang lagi ibu makan. Kamu? Kamu siapa? Ibu nggak perlu tahu siapa saya. Yang pasti saya teman ibu. Temanku? Apa... Apa Kevin yang nyuruh kamu untuk nemuin saya? Iya, Bu. Bener sekali. Memang Kevin yang nyuruh saya ke sini untuk nemuin ibu. Ini. Dimakan. Kevin bisa sedih banget kalau ngelihat ibu makan roti sisa orang. Saya tahu. Kevin nggak bakalan lupa sama ibu kandungnya sendiri. Kau selalu hari di dalam benanku. Berikan satu kenangan. Siang-siang ku teringat. Siang-siang ku teringat. Senyummu malam-malam ku terbayang. Wajahmu ku kan selalu mengingatkan. Dirimu ku kan selalu mengingatkan. Dirimu, wahai kekasihku. Siang-siang ku teringat. Senyummu malam-malam ku terbayang. Selamat pagi, Pak Kevin. Saya mohon maaf pagi-pagi begini sudah mengganggu. Tetapi ada hal penting yang harus Bapak ketahui. Pak, langsung aja. Apa masalahnya? Pagi ini, Pak Benny menghubungi saya. Pak Benny? Iya, Pak. Pak Benny bilang dia dipanggil untuk ke tempatnya Pak Gunawan. Pak Benny dipanggil sama papa saya? Buat apa? Pak Kevin, itu yang membuat saya curiga. Seharusnya sekarang ini saya sudah menjadi pengacaranya Pak Gunawan. Iya kan? Tapi kenapa Pak Gunawan malah menghubungi Pak Benny? Itu yang membuat saya curiga. Atau jangan-jangan Pak Gunawan menghubungi Pak Benny untuk membuat surat warisan terbaru. Isang. Terus Pak Benny ngomong apa lagi? Ya, selanjutnya Pak Benny belum cerita apa-apa lagi. Tapi menurut dia pagi ini dia disuruh menghadap ke Pak Gunawan. Yaudah. Pak Rituan, sebentar lagi saya telefon Pak Rituan lagi ya. Pasti ada yang gak beres nih. Pasti ada yang gak beres. Saya Gunawan Setiadi. Dengan ini mewariskan seluruh harta saya. Baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Kepada pewaris tunggal cucu saya. Desi atau taksi. Dan dialah yang berhak setas semuanya. Baik Pak, semuanya sudah saya catat. Bapak bisa menandatang ininya supaya surat wasiat ini menjadi sah di mata buku. Tidak! Ini semua tidak akan ada yang pernah terjadi. Tidak akan pernah! ah... ... Kevin, apa yang kamu lakukan? Kevin, Kevin gak setuju, Pak Kevin, Papa kamu sudah membuat keputusan Dan sebaiknya kamu menghormati keputusannya itu Kamu gak bisa selama jadi orang egois, Finn Kevin ini anak saya, Papa Kevin punya hak semua untuk warisan ini Dan Kevin, dengar, Kevin bisa memperjuangkan ini di pengadilan untuk semua warisan ini Kevin, gak sudi kalau ini jatuh ke tangannya dia sih Astagfirullahaladzim, Kevin Kevin Sopan sedikit kamu kalau bicara dengan Mama dan Papa Oke Kalau memang kamu juga merasa berhak atas warisan ini Kamu harus membagi dua dengan Rafi Apa? Apa? Kamu harus membaginya setengah dengan Rafi Karena Rafi juga anak kandung Papa Oke? Bajingan itu gak pantas untuk dapetin serukiah pun dari Papa Gue harus bisa bikin Rafi Untuk nyerahin semua hartanya ke gue Ibu udah bangun Iya Saya enak sekali tidurnya semalam Sampai bangunnya kesiangan gini Bagus kalau gitu Saya juga senang kalau ibu bisa beristirahat dengan tenang disini Semuanya ini Dia siapin sama Kevin untuk saya Kevin tahu Saya mamanya Dia masih sayang sama saya Kevin siaran itu gak tahu apa-apa, Bu Setiap menin di rumah ini Khusus aku sewa dengan sisa uangku sendiri Untuk bikin kamu percaya Saya tahu Saya udah mengira jauh-jauh hari sebelumnya Kevin pasti sudah memperjuangkan haknya sama Gunawan Nanti kalau semuanya sudah selesai Dia pasti jemput saya kesini Dan membawa saya ke rumah Gunawan yang mewah Gembel ini benar-benar punya daya khayal tinggi Bisa-bisa hanya mantan suster jadi gelandangan Dan punya obsesi setinggi itu Gak heran kalau Kevin punya sifat yang sama kayak dia Ibu dan anak sama aja Gak melihatnya pegangannya, Bu Saya buru-buru mau narik Rafgi Apain lu? Ada perlu apa lagi lu? Gua datang kesini Gua mau ngingetin lu Jangan mentang-mentang karena lu nolak udah jadi anaknya papa Lu bisa tinggalin rumah dan anggap semua masalah ini selesai Gua gak akan pernah lagi datang ke rumah itu, Vin Dan lu harus inget itu, Vin Yang sekarang lu minggir Aku menarik paksa Enggak, Raf Lu masih utang satu sama gua Karena kalau bukan gara-gara gua Lu udah gak hidup sekarang Iya Gua nyumbang darah gua buat lu, Raf Supaya lu gak mampus Gua tau Lu emang ninggalin Rena sama Desi di rumah Tapi bukan berarti Lu bisa pergi begitu aja Tapi lu masih utang nyawa sama gua Karena gua udah kasih darah gua ke lu, Raf Terus lu mau apa sekarang? Hah? Mau lu apa, Vin? Mau gua adalah Lu datang ke rumah gua Kalau lu gak pengen lagi utang nyawa sama gua Tau gua adalah Lu datang ke rumah gua Kalau lu gak pengen lagi utang nyawa sama gua Gimana, Vin? Saya gak peduli sama omongan Tante Tante gak bisa perasa ya Jadi kamu lebih pilih Mereka semuanya tahu tentang kamu Oke Tante mau apa? Pertama Tante minta kamu kembalikan semua perhiasan yang kamu ambil lagi dari Tante Yaudah Tante saya kasih balik Tunggu Apa lagi sih Tante? Lepasin sepatu kamu, Vin Lepasin sepatu saya? Iya Serahkan sepatu kamu Tante mau balas dendamu ke sana Kamu jangan banyak komong, Vin Sekarang lebih baik kamu kumpulin semua perhiasan itu Kamu tinggal telepon Tante kalau semuanya udah siap Ingat Jangan sampai ada satupun yang kurangnya Oke Tante Oke Gue sebenernya gak suka Cara rosa maksa gua untuk kasih ini semua Gue juga gak suka cara dia memperlakukan gua Gue tau Gimana caranya supaya rosa Takut lagi sama gua Aduh Kamu kenapa sih sayang? Ada yang sakit Hah? Kamu kenapa gak mau diem sih? Desi 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 sayang Jangan nangis terus sayang Aduh mama bingung deh Kenapa sih? Rena Aku baru sadar Kalau Tante kamu Tante Rosa Dia ngambil jam tangan aku dari berangkas Dan kamu tau harganya berapa? Ratusan dolar Terus kenapa kamu ngeluhnya sama aku? Karena dia Tante kamu Bukannya selama ini kamu yang jauh lebih deket sama dia Harusnya bisa dong Finn nanya sendiri Kurang ajar Aku baru sadar Kalau dia selalu mencuri barang-barang di rumah ini Dan aku yakin Pasti masih banyak barang yang diambil sama dia Itu urusan kamu Finn Gak usah libatir aku Gak usah libatir aku Gak usah libatir aku Rena Kamu ulus anak kamu Suruh dia berhenti nangis Dama lama kuping anguni bisa rusak gara-gara dia nangis terus Gua yakin Mama pasti sekarang denger semua yang udah gua omongin Dan dia langsung cek semua pria sahaja Dengan begitu Gua bisa jebak Tante Rosa Hilang semua Aduh Berhiasan Mama hilang semua Ada pencuri di rumah ini Kenapa ma? Ini Berhiasan Mama Berhiasan Mama semuanya hilang Padahal harganya itu bisa sampai ratusan juta kalau dijual semuanya Aduh Ya ampun Pasti pencurinya Tante Rosa Yaudah Finn Kamu telepon polisi sekarang laporin semuanya Pokoknya Mama mau semua perhiasan Mama balik Oke Kamu tuh jangan suka nundur orang sembarangan ya Tutup mulut kamu Aku gak nanya komentar dari kamu Aduh 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 Itu bayi gak bisa menteri nangis apa? Tiap detik nangis terus Sekarang kamu bawa dia pergi urus dia Aduh 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 Kevin Siapa lagi kalau bukan Kevin Kenapa dia? Tadi waktu aku selesai makan di warung pajalir Tiba-tiba Kevin nyamperin aku Dan dia marah-marah dia bilang semua Dia serahin buat aku Darahnya dia Jadi sekarang aku tetang nyawa sama Kevin Aku gak terima jeng Di dalam badan aku ngalir darah Kevin Maunya dia tuh apa sih Raph? Aku juga gak tau jeng dia mau apa Menjelas gini jeng Semua harta warisan umgunawan itu Udah diserahin setengah buat aku Dan setengah buat Kevin Tapi Kevin gak terima itu semua Dinyediain aku berkas-berkas Supaya aku tanda tanganin Jadi bagian aku semuanya lari ke Kevin Tapi aku gak peduli Sama sekali gak peduli Raph sebenernya tuh aku udah curiga Gara Frena sama Kevin punya perjanjian Makanya Kevin mau nolongin kamu Jadi sekarang kalo Kevin bilang kamu utang nyawa Itu semua karena dia pengen warisan itu sepenuhnya Raph Aku gak peduli jeng Aku sama sekali gak peduli Ya sekarang aku lagi pikirin sekarang di badan aku ngalir darahnya Kevin Dan soal harta Satu-satunya harta di dunia ini Cuman taksinya punya Yang lain sih masa bodoh banget Pencurian di rumah keluarga Gunawan Dan dilakukan oleh tante dari Rena Asmi Sublatan